Demikian berkampusnya, Amar. Oke, baik. Tadi itu merupakan Abu Ibrahim Waila, yang sangat pengaruh bagi Cusiga dan Ica di dapur untuk menyambut tamu Wali Nangroh Tengku Muhammad Hasan di Tiroh. Ibrahim Waila sendiri berasal dari mana, Agus? Dari mana? Dari Waila, Malapu. Dari Waila, Malapu, rekan-rekanan. Oke, baik. Baik, Agus. Kami akan masih terus menunggu laporan dari Anda dan kita akan kembali ke bandara dengan rekan Jul. Baik. Halo, Assalamualaikum Jul. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan situasi sekarang? Ya, kami sedang memilih ke pendapat dan pagar putih buka perlangsung, walaupun mobil yang dikendalai oleh Kukuh Hasan Fitra, sudah berjalan dengan pagar putih, tetap berlangsung dan tetap bergerasui pagar putihnya dengan nomor 3 modus, Dekarwa 2 SD. Ini saat ini telah berjalan. Tidak berlangsung dan tetap berjalannya menuju ke Benepo. Kan diiringi rapai, ya rapai saja, dan diiringi, nah itu di mobil wali, dan mobil wali, untuk mobil wali nanggro, ini dijaga cepat oleh tim pengaman dengan jalan kaki, mereka menggunakan jalan kaki diamankan oleh tim pengaman KPA sebanyak 50 orang yang menggunakan baju seragam warna hitam dan kelendang cerah putih dan hitam ini terus dijaga oleh tim pengaman dari KPA. Baik, Jul. Halo, Jul. Ya terus, ya terus diiringi oleh mobil wali nanggro anggota KKLN ya. Ya, dan tadi sebelumnya tadi Jul sempat menginformasikan bahwa akan ada pertemuan dengan wartawan di bandar. Apakah ini akan ditunda hingga tungku Hasan Muhammad Firo tiba di Pendopo atau seperti apa, Jul? Ya, ini nampaknya sejauh-jauh ditutup tidak terhenti lagi di bandara melihat langsung ke Pendopo Pendopo di Bukunur ya. tepatnya di belakang mobil Hasan Firo itu sudah disiapkan mobil ambulan ya. Dan ini kita menuju terus berlari untuk melihat Bukunur Hasan Firo terus itu mobil Bukunur Hasan Firo dikawal oleh kita belum tahu sampai kemana mobil ini dikawal dengan perjalanan kaki oleh si penaman yang menggunakan bagi seragam hitam dan selenggan nyarat putih hitam seperti selainnya bandara Partai Aceh. Baik, Jul, kami juga akan masih terus dan terus menunggu laporan dari Anda di bandara. Kita melihat di luar bandara sudah ditunggu oleh masyarakat. Ya, seperti apa animu masyarakat melihat kedatangan Tengku. Ya, ini sangat berdesak-desakan ya tapi saat ini Tengku Hasan Firo masih berada di mobil dan mungkin langsung menuju ke bandara dan langsung menuju ke pendopo Kibunur Provinsi Aceh. Baik, Jul, kita akan kembali bergabung nantinya dan sekarang kita sudah terhubung dengan rekan Budi di Masjid Raya Betul Halo, Assalamualaikum Budi. Oke, Din. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. Saya terima kasih. Sekarang, Putri dan awan hitam kelabu mulai bergeser ke arah pantai. Ya, baik Budi. Seperti yang kita ketahui bahwa Tengku Hasan Muhammad sudah tiba di di bandara dan kami dapatkan informasi sudah sedang menuju ke pendopo ke pendopo ke pendopo Aceh. Apakah ada informasi yang apakah dari pihak maksud kami dari Masjid Raya apakah sudah mendapatkan informasi mengenai kedatangan Tengku Hasan Muhammad Diti Rang. Tim penyambutan Baitul Rahman yang mengumumkan Tengku Syih Hasan Muhammad Diti Rang. Ya, dan seperti apa reaksi masyarakat di sana? Ya, ada sorai-sorai sedikit. Tapi kan ini bertepatan juga pada sorai cukur ya kan. Jadi tidak terlalu anu, tapi masyarakat tetap sabar menunggu, ada imbuan juga dari kreatif di sini kalau masyarakat sabar dengan sebagian yang lain makan siang masih bengkursa. Tapi yang sudah kalah perusahaan selain tim internal KPA ini ada petugas kesehatan juga yang stand-by sehat dari subuh bahkan dan juga saya mau carai dari Merti ya kurang dari sebuah orang mereka standby untuk Nabi masyarakat kita dengar petikan wawancaranya ya bisa? Ya silahkan Bude Oke, 3, 2, 1 penyebut angkat Merti saya projek manager Merti Indonesia Ira Ira hati-hati Berapa pangkalan yang turun untuk tim kesehatan? Kami turunkan 1 dokter bedah 2 orang perawat 6 orang memedik Berapa bulan? Bulan kita tidak stand-by ini dimana stand-by karena sifatnya kan hanya P3K Kalau P3K berapa poin tersebut apa yang akan ditentu kalau senatakulung? Misalnya Pika Tika terlalu keringat bersejarah Habis sekarang sudah ada yang berhenti Insya Allah Alhamdulillah belum ada Tadi pagi Tadi pagi Tadi pagi